Intro Hai Danira Hai Sayangnya udah datang Terima kasih Ngobrol-ngobrol bentar Boleh Sebelumnya ada sesuatu buat kamu disini Tapi sebelumnya tuh Sejauh ini kesembukannya apa? Aku lagi syuting-syuting FTP FTP Baru lulus sekolah juga Yang paling susah saat memerankan karakter Saat di FTP itu apa? Danira Paling susah Mungkin kalau misalkan FTP kan keseharian ya Jadi kalau keseharian kan kita pernah ngalamin ya Tapi mungkin aku pengen banget dapet Peran yang kayak psikopat gitu Belum? Belum pernah Tapi aku pengen Kenapa pengen itu? Karena Kalau psikopat itu kan kita belum tau Kesehariannya kayak gimana Karakternya Mendalami karakternya kayak gimana Kalau tomboy Udah gitu kayak girly kan itu Kita udah ngerasain kan Teman-teman kita juga ada yang kayak gitu Aku juga kayak gitu Jadi Kalau psikopat kan kayaknya Belum pernah ada Dan jarang gitu Tapi Lebih menggunakan emosi Bukan logik ya Iya kan? Oke Pernyata ke depan apa setelah lulus? Selain FTP? Pernyata ke depan mungkin Lebih fokus ke entertain kali ya Mungkin ke film Ke stripping Mungkin Nah sekarang Mengenai pilihan Hidup gak luput dari pilihan kan? Walaupun kita gak milih Terus udah pilihan untuk tidak membuat pilihan Oke ada sesuatu disini buat kamu Eksperimennya sederhana Ada lima jari disini Pikirin satu Menurut kamu Saya mikirin jari yang mana Kamu pegang Yakin? Iya Saya lipat yang lain ya Iya Free choice dong Saya gak minta kamu pura-pura dong Percaya gak kalau itu memang jari yang saya pikirkan dari awal? Buktinya ada disini Saya ambil ya Saya ambil Dan disini Adalah jari yang sama Sama dong Iya Luar biasa kan? Wow Eh kirain Kirain bakal dikeluarin kertas or something gitu kan Atau apapun Ternyata kayak dikeluarin telunjuk gitu kayak Wow gitu Ini tapi beneran gak nih? Beneran dong Sama dong Coba Coba yang lain Jari yang lain Jari yang lain Yakin ya? Iya Di sini Luar biasa ada jari yang sama dengan yang kamu pilih Ini udah boleh dilepas Boleh boleh Mungkin kamu gak percaya Gini Tadi di awal kamu pegang jari yang mana? Yang ini Ini dong Mungkin kamu pikir bercanda dong? Iya Halo Itu Wow itu kayak aku speechless banget sih Ini permanen Aku beneran emang aku milihnya telunjuk gitu Pas ada panah disini Ini yang kamu pilih kayak Wow itu Itu beneran aku yang Aku pilih itu gitu Kamu sih gak percaya Mau coba lagi ya? Saya pinggirin dulu ya Wow Pakai eksperimen yang berbeda Temen jari Kayaknya bikin ya Siap ya Pikirin angka 1 sampai 5 Iya Sudah Lihat saya Kirimin angkanya ke saya Sudah? Sudah Kamu tangannya gini Yang kiri gini Lemparin ke saya Sudah Sebutin angka berapa? Empat Aku kira bakal nunjukin Barang atau kertas Or something yang Bikin kaget atau apa gitu kan Ternyata kayak cuman Luar biasa Bener dong? Iya bener Empat Lagi Mungkin kamu masih gak percaya? Iya Pikirin angka 1 sampai 5 Lemparin Sudah? Sudah Sudah Saya udah dapet angkanya Anggap berapa? Dua Luar biasa Luar biasa Luar biasa Bener dong Iya Tadi kan Angka Jari bener Jari? Bener ya Angka selalu bener dong Pikirin minuman apa aja Oke Apa? Kalau saya gini Lemparin ke pikiran saya Apa? Ais-T Wow Langsung ya Ada gitu ya Langsung ada Dan kalau kamu perhatikan Saya kan gak pake lipstick Ini ada lipsticknya Ini kira-kira punya siapa ya? Itu kayaknya punya saya Nah ini Makanya ada disitu ya Lipsticknya Terima kasih Bagaimana saya tahu Bahwa Denira akan memilih Jari telunjuk saya? Karena Denira memiliki Tipe profil yang lebih dominan Maka saya dapat memperkirakan Kira-kira Apa pilihan yang akan Ditentukan oleh Denira Orang yang dominan Dan percaya dirinya besar Kemungkinan besar Orang ini akan memilih Jari telunjuk Lalu bagaimana saya dapat Mengambil gelas Ice Tea di depan Denira Tanpa Denira menyadarinya? Pikiran manusia Hanya dapat berfokus Pada satu hal Atau dua hal saja Di saat yang sama Itu kenapa Saya membuat Denira Tertawa dan berfokus Hanya pada tangan kiri saya Sementara Tangan kanan saya Mengambil gelas Ice Tea yang ada Di dekatnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!